Pemirsa perusahaan elektronik asal Korea Samsung Electronics mengumumkan bahwa pendapatan mereka selama 3 bulan pertama tahun ini diprediksi akan meleset. Hal tersebut disebabkan penurunan permintaan semi konduktor serta melambatnya permintaan panel layar. Pemirsa perusahaan elektronik asal Korea Samsung Electronics secara resmi mengeluarkan pernyataan mengenai panduan penghasilan yang didapat perusahaan di mana manajemen mengumumkan pendapatan mereka selama 3 bulan pertama tahun 2019 diprediksi akan meleset. Hal ini disebabkan penurunan permintaan semi konduktor buatan mereka serta melambatnya permintaan panel layar. Seperti diketahui perusahaan pembuat chip ini telah mengalami pasokan berlebih akibat berkurangnya penjualan ponsel pintar serta menurunnya investasi dari perusahaan-perusahaan pusat data seperti Google, Alphabet, dan Amazon. Desai mengalami kerugian pada kuartal 1 2019, pihak Samsung berharap penjualan produk memori ini akan kembali pulih pada paruh kedua tahun ini. Sebelumnya harga penjualan chip memori telah merosot lebih dari 20% hingga mencapai titik terendahnya. Selain itu ketidakpastian mengenai situasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi pasar elektronik global. Samsung sendiri saat ini telah mengalami penurunan harga saham sebesar 0,9% yang membuat para investor segera bersiap jika terjadi kejatuhan yang lebih dalam. Berbagai sumber IDX Channel